Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter kemungkinan terbuka untuk menjual Lautaro Martinez dengan harga yang tepat jika mereka gagal meraih gelar Scudetto musim ini. Seperti yang dilaporkan oleh gazeta.it bahwa masa depan striker asal Argentina itu bisa terancam jika dia tidak berhasil menunjukkan kemampuannya di sisa musim ini dalam upaya membantu Inter meraih trofi juara Serie A. Lautaro sempat menjadi rebutan sejumlah klub top Eropa pada musim panas lalu. Namun Nerazzurri telah menolak tawaran penting dari tim-tim Spanyol dan Inggris. Diakini bahwa minat pada pemain berusia 24 tahun itu belum pudar hingga sekarang. Meski dia telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Nerazzurri hingga akhir Juni 2026. Jika El Toro mampu membawa Inter meraih Scudetto kedua secara beruntun, maka gazeta yakin bahwa klub akan siap menolak tawaran dari tim manapun untuk mengamankan tanda tangannya. Namun jika tim akhirnya gagal memenangkan gelar, maka sikap klub bisa berbeda dan mereka bisa mendengarkan tawaran untuknya. Nantinya uang dari hasil penjualannya digunakan untuk merombak lini serang mereka di musim mendatang. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin mengklaim bahwa Marcelo Brozovic telah menandatangani kontrak baru di Inter hingga 2026. Hal ini sekaligus meredam spekulasi mengenai masa depannya. Biasin juga menjelaskan kontrak baru pemain internasional Kroasia tersebut kemungkinan besar akan diumumkan paling lambat akhir pekan ini. Kontrak sang gelandang saat ini akan berakhir pada 30 Juni 2022 dan dia telah dikaitkan dengan kepindahan ke sejumlah klub top Eropa dengan status bebas transfer. Beberapa klub yang paling berminat untuk menggaitnya termasuk Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur, dan Manchester United. Namun menurut jurnalis dari Libero dan pakar transfer Inter Fabrizio Biasin, menyatakan bahwa Brozovic baru-baru ini telah menandatangani perpanjangan kontrak di Inter. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa paket gaji yang disepakati oleh Brozovic bernilai 6,5 juta euro per musim plus bonus terkait kinerja hingga 1 juta euro. Brozovic telah membuat 37 penampilan kompetitif sejauh musim ini dengan menyumbang 1 gol dan 2 asis. Manajemen Inter sedang mencari striker nomor 9 baru untuk Simone Inzaghi musim depan. Meskipun ada rumor tentang kemungkinan kembalinya Lukaku dan negosiasi dengan pihak Camacha terus berlanjut, namun nama baru muncul di daftar incaran manajemen Nerazzurri. Seperti yang dilansir lagazeta dello Sport, Inter telah bertemu dengan perwakilan Sebastian Haller, penyerang tengah asal Perancis Pantai Gading dari Ajax. Sang pemain telah diikuti dalam beberapa waktu terakhir oleh Piero Auxilio dan diskusi serius telah dimulai karena adanya ketertarikan dari Nerazzurri. Bandrol harganya sekitar 35 juta euro dan pemain akan senang mendarat di Serie A. Nama lain yang menjadi pertimbangan adalah David Delilah dari Kanada. Sementara Sanchez dan Lautaro, posisinya di klub bisa saja berada di pintu keluar jika mereka mendapatkan penawaran yang menarik. Inter Milan dikabarkan tengah memantau perkembangan gelandang Udinese dan Victor Makhengo sebagai kemungkinan menjadi target transfer di musim panas 2022. Sebagaimana dilansir Afsi Inter News bahwa penampilan pemain muda asal Perancis itu sejauh musim ini telah menarik perhatian Nerazzurri yang mulai mempertimbangkannya sebagai target untuk penyegaran di lini tengah. Performa kuat Makhengo musim ini sebagai bukti bahwa ia sejatinya mampu berkembang di Serie A di mana ia telah membuat 26 penampilan di semua kompetisi untuk Udinese pada musim ini. Makhengo bahkan telah mencetak satu gol dan menyumbang dua asis di ajang Serie A, suatu catatan yang cukup menarik. Namun sejauh ini Inter belum melakukan pendekatan apapun kepada perwakilan agen sang pemain dan klub untuk memulai negosiasi. Kendai tidak demikian menurut klaim dari Afsi Inter News bahwa Scott Nerazzurri telah mengamatinya dengan serius dalam beberapa kesempatan. Inter berencana untuk memberikan denda kepada gelandang Arturo Vidal atas komentar yang dia buat kemarin kepada media Chile tentang ambisinya untuk bergabung dengan Flamengo. Seperti yang dilaporkan Sky Sport Italia, Nerazzurri tidak senang dengan pernyataan pemain berusia 34 tahun itu. Vidal berbicara tentang kekagumannya pada Flamengo dalam sebuah wawancara dengan TNT Sports dan dia tidak merahasiakan fakta bahwa dia akan bergabung dengan Raksasa Brasil mungkin pada awal musim panas ini. Namun Nerazzurri melihat pernyataan ini tidak pantas untuk seorang pemain yang masih terikat kontrak dengan Inter dan dapat memicu spekulasi transfer dengan membahas topik tersebut. Oleh karena itu, klub akan memberikan denda kepada sang gelandang yang sudah ingin keluar musim panas mendatang dan kemungkinan memang akan tersingkir meskipun insiden ini tidak terjadi. Back Torino, Gleason Bremer mencetak gol kesebelasnya di Serie A dengan gol pembukanya melawan Inter dan gol itu membuatnya menjadi pemain dengan jumlah gol tertinggi di posisi back sejak 2019. Menurut Gazeta dello Sport, menyoroti bagaimana performa Bremer yang mana kini jelas sebagai back paling subur di Serie A. Bremer mendapat apresiasi atas kualitas performa bertahannya musim ini. Peman berusia 24 tahun itu memulai performa positifnya musim lalu untuk menjadi back yang luar biasa di papan atas Italia kali ini. Penempatan posisi, pengaturan waktu dan kekuatan fisik back yang cerdas di lini pertahanan merupakan atribut terbaiknya. Bremer juga telah menunjukkan secara konsisten bahwa dia dapat menambah nilai bagi tim di sisi lain lapangan. Seperti dilansir Tutomersato Web, Inter memiliki gagasan untuk menawarkan kepada Torino satu atau dua pemain mereka dengan imbalan Bremer. Inter berharap gagasan itu akan meyakinkan Torino tentang kesepakatan. Pilihan untuk ini berkisar dari Andrea Pinamonti hingga Martin Satriano dan keeper Lonut Radu. De Granata ingin 30 juta euro untuk back berhasil itu dan minat Bayern Munich, Juventus, Milan, Tottenham dan Liverpool menunjukkan bahwa Presiden Torino Urbano Cairo akan mengadakan lelang di musim panas mendatang untuk menemukan tawaran tertinggi. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, masuk bursa calon pengganti Mauricio Pochettino di Paris Saint-Germain. Posisi Pochettino sedang digoyang akibat tersingkirnya PSG dari Liga Champions. Sebagai mana yang dilansir Tutosport bahwa raksasa likuan Perancis itu sudah membuat daftar 10 nama pelatih yang bakal menggantikan Pochettino dan pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi masuk dalam daftar tersebut. Mantan pelatih Inter yang saat ini menukangi spurs Antonio Conte juga masuk sebagai kandidat. Ada pun nama lainnya termasuk Michael Arteta, Zinedine Zidane, Lucien Favre, Cristofen Gattir, Thiago Mota, Massimiliano Allegri, Eric Ten Hag dan Diego Simeone. Terima kasih telah menonton!